Intro Alhamdulillah selama kepemimpinan Pak Sarif Pudin sebagai Kepsa di Kementerian Barat banyak mengajarkan kita tentang bagaimana kita melakukan kegiatan tugas kita disiplin kita sehingga kita semua karyawan yang ada disini masih termotivasi oleh hal-hal yang beliau pernah sampaikan ke kita semoga apa yang beliau sampaikan bisa diterapkan di Tepri Kalimantan Barat terima kasih apa Pak Sarif disiplin disiplin terus berbeda dengan tahun lalu tuh beliau tuh siaran tuh sangat diamati karena kan saya kan pengarah acara pasti ada dia selalu masukan setiap saya bikin apa gitu selalu ada masukannya tuh bang jadi kurangnya apa gitu terus apa yang perlu ditingkatkan lagi nah itu yang mungkin bagi kami itu sangat penting evaluasi itu Pak Sarif itu apa namanya orangnya tegas ya tegas kemudian punya prinsip ketika dia maunya layar itu begini dia awal terus tuh kesan-kesan saya untuk kepala Tepri Stasiun Kiliman Barat Bapak Sarifudin Bapak yang selalu memberikan tegas kepada kami semoga untuk akhir prinsip ini semoga umurnya berkah dan sehat selalu sehat sejahtera untuk kita Bapak itu orangnya tegas terus tuh baik ramah suka bagiin ilmunya terus kalau dengan teman-teman karyawan gak pelit ngomong apa nih pertama waktu saya pertama kali ya saya waktu sakit gitu saya dinas dengan Gijar Gijar Dulmi beliau langsung lihat saya tuh nah itu saya salutnya gitu perhatian ke anak buah tuh waktu saya diras waktu dinas waktu belum jadi inilah disupatin nah beliau langsung lihat saya bener bener-bener positif ya jadi saya harus istirahat nanti aku mikir loh kalau menurut saya pribadi beliau itu ya memornya sangat-sangat baik jiwa pemimpin memang banyak perubahan yang udah dilakukan kita lihat sendirilah lupa saya mikir dulu dia punya program untuk menotipkan kita-kita semua dia orangnya baik dia ingin segal sesuatu tuh berubah untuk baik untuk kita TVRI Kalbar bukan untuk dirinya pribadi pesan-pesan saya untuk Pak Sarifuddin Masya Allah beliau orangnya baik mantap semoga berkah selalu saat pensiun semoga diberikan kesihatan lahir dan mati amin terima kasih banyak Pak Sarifuddin sudah di Kalbar semoga berkah selalu Pak Sarifuddin selama beliau memimpin di TVRI Stasiun Kalimantan Barat beliau adalah sosok seorang pemimpin yang sangat tegas dan disiplin hal yang paling terlihat untuk bagian umum adalah penataan ruang dan kebersihan yang begitu yang begitu beliau perhatikan Pak Sarif Pak Sarif jiwa kepemimpinannya sangat baik bisa merangkul kawan-kawan semua yang ada di editor dan di teknik dan semakin sukses ke depannya sehat selalu Pak Sarif kalau menurut saya Pak Sarif kapsel yang tegas kemudian peduli dengan lingkungan dengan kebersihan dan aset terutama Pertama saya juga ingin mengucapkan selamat eri raya Idul Petri 1444 hijriah mohon maaf lahir batin ada pun kesan terhadap Pak Sarif pudin seperti yang diketahui beliau ini adalah inisiator untuk mengumpulkan para pensiunan ini untuk bersatu dalam satu ada gimana tegas baik saya termasuk pegawai baru disini dan ketika saya masuk saya belum ada merasakan kepsa-kepsa lain baru Pak Sarif pudin ini dan sampai saat ini menurut saya kepsa terbaik tetap beliau karena baru salah satunya beliau ngomel tapi itu kan tujuannya baik supaya MCR ini bisa lebih rapi lebih baik jadi kita yang kerja di MCR ini juga bisa menikmati kerja dengan suasana yang lebih rapi untuk Pak Sarif itu orangnya tegas tapi dengan ketegasan itu membuat TVRI lebih lebih maju dan lebih berkualitas menurut saya menurut saya tipikal pemimpin yang agak keras beliau ini agak keras keras dalam arti kata bukan kasar tapi tegas nah kalau kalau melihat setahun setahunan Bapak disini perubahan sudah sangat banyak terutama di sektor fisik kita sudah mengujuk ke arah yang benar-benar menjadi sebuah institusi yang layak untuk publik dimana sudah tertata dengan baik menurut saya Pak Syarif itu tegas disiplin dan walaupun agak garang sedikit tapi maksud beliau baik selamat memasuki purna tugas Pak Syarif terima kasih atas bimbingannya selama ini cukup tegas di bidang administrasi saya sangat merasa mendapat bimbingan yang selama ini mungkin kami ngelai atau hilang untuk ada kebenahan disitu walaupun purna tugas kami tetap ingin bimbingannya ilmunya menurut saya pribadi khususnya sebagai keamanan terus hal terbaik itu kalau sudah dipanggil Pak Bos ngopi kalau sudah dipanggil ngopi itu itu sudah macam-macam cuma itulah Pak Sarip ini kan tegas kita pun ujung-ujungnya jadi tegang intinya Alhamdulillah bagus disini dia bijak dan memang dia tegas marah itu wajar namanya kita ada salah mungkin ada sedikit tapi memang mungkin salah aku kelalean apa kerja menurut saya zaman Pak Sarip ini sudah ada pembangunan lebih rapi eh ada lagi yang lupa tadi mau disampaikan beliau itu orangnya sangat rapi dan jaga kebersihan sejak kantor kita sekarang kan kelihatan rapi bersih selama beliau memimpin ya banyak sekali kita mendapatkan masukan saran bagaimana untuk meningkatkan pemberitaan dan bagaimana meliput di lapangan sehingga menghasilkan kita yang berkuantas kita lihat dari penampilannya sehari-hari kan bajunya rapi baju dimasukin jadi kalau memang beliau itu masih satu tahun aja lagi disini baju kita semua harus dimasukin loh selamat dan dalam hal koordinasi beliau selalu bersedia kapanpun dibutuhkan beliau bersedia untuk menerima kami pengurus terutama pengurus untuk menemui beliau jadi kesannya beliau sangat baik itu satu intinya potok sari mudah-mudahan di purna tugasnya ini menikmati purna tugasnya dengan bahagia bersama ibu apa namanya sering-sering mungkin kalau ada waktu bisa main di taman terbarat lagi untuk Pak Sarin tetap sehat Pak tetap di dalam kesehatan sukses selalu dan salam untuk keluarga di lapung Pak ini pensiun juga ya bisa menikmati masa pensiunnya dengan baik dengan aman dengan nyaman selamat Pak semoga mendapat di dalam dari Allah selamat tetap sehat untuk Bapak Kepstah selamat sudah akhir dari masa baktinya semoga Bapak dan keluarga sehat selalu beliau ini juga sebenarnya abang bagi kita semua disini karena beliau menerapkan sistem kekuargan yang sangat baik ada hafiah yang harus kita ambil pengabdian yang selama ini kita lakukan untuk negara tentu punya batasan terakhir tapi tidak berakhir sampai disitu berpisah kita dalam tugas atau di kita dalam kenangan sukses Pak semoga beliau sehat selalu di masa penatugas Pak Serpudin ini kita berharap beliau tetap sehat selalu berguna bagi bangsa negara hidungan dan keluarganya dan semoga sehat selalu Pak Syarif semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga di rumah ku harap terbaik untukmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati